Mahfud menyebut, penyidik punya kewenangan dan tentu pertimbangan tersendiri mengapa belum menahan Firly Bahuri. Mahfud lalu menyebutkan tiga alasan tersangka harus ditahan, yakni dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti. Kata Mahfud, mungkin polisi tak khawatir Firly akan lari, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti. Firly Bahuri tidak ditahan, itu ada alasan, tiga alasan untuk orang harus ditahan. Satu, kalau dikhawatirkan mempersulit pemeriksaan, dua, mengulangi perbuatan, tiga, menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah, mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah dihumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik saya tidak boleh masuk. Kuasa hukum Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri, Ian Iskandar, menanggapi soal penyidik yang belum menahan kliennya. Ian yakin, Firly Bahuri tidak akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, dan melarikan diri. Soal belum ditanya Firly, ia mengatakan tentu itu alasan subjektif penyidik. Ya, kalau terkait dengan penahanan itu kan alasan subjektif dari penyidik ya. Misalnya kan, sesuai dengan ketentuan KUHA, menghilangkan barang bukti, mengulangi lagi perbuatan, atau melarikan diri, kan tentu Pak Firly tidak mungkin melakukan hal itu gitu. Jadi, mungkin tidak perlu dilakukan penahanan melalui pendapat penyidik. Selain tercedat pidana dugaan pemerasaan Syahrul Yassin Limpo, sanksi etik oleh Dewas KPK juga menanti Firly Bahuri.